hai oke kembali lagi bersama saya di gamesauline kali ini gua pengen ngebahas pertanyaan-pertanyaan dari viewers yaitu kata bang coba buatin tips untuk pemula nah ini ya akhirnya gua buatin lagi tips untuk pemula setelah sekian lama ya gue baru ingat gitu kalau ada viewers yang nanyain itu jadi langsung aja gua mau buat ini tips untuk pemula menurut gua ya tapi kalau kalian ada pendapat lain boleh komen aja di kolom komentar Oke oke langsung aja kita masuk ke tips yang pertama yaitu Hai untuk pemula yang bermain nih kalau kalian bermain banget ya kalian usahain saran dari gua untuk membeli stamina kalian sampai habis ya yaitu membelinya disini cuy ini wajib beli sampai sampai habis kenapa karena kalian kalau mau ngejar ranking ya itu harus cepet naik level untuk membuka fitur-fitur terbaru ya fitur-fitur yang belum kebuka ke pokoknya kalian harus buka dulu tuh di awal-awal ya sekarang tuh fitur kebuka sampai level berapa ya ke 70-an ya 70-an tuh udah kebuka semua deh kayaknya ya atau 80 lah minimal kalian ya di level 80 baru kalian bisa main santai tuh beli-beli stamina 6x 7x gitu ya tapi kalau di awal kalian usahain sih ya belinya sampai habis karena kan awal-awal apalagi kalian banyak diamond tuh ya kan untuk stamina ini gua saranin sampai habis oke saran dari gua yang pertama yaitu beli stamina harian kalian sampai habis atau kalian mau pakai sosis ya tapi kalau sosis saran dari gua ya dipakainya kalau ada event aja lah ya kalau ada event baru pakai sosis kayak event sekarang nih sekarang ada event divine tool nih divine tool sama extended bone nah di event divine tool itu kalian disuruh gunain stamina nah ini baru kalian pakai sosis ya kalau ini udah naik level ya nah ini kalian baru pakai sosis di event divine tool kayak gini karena buat dapetin reward nah ya reward ini nih nih buat dapat reward ini kalian harus gunain stamina cuy ini gapapa kalau kalian mau pakai sosis tapi kalau buat yang pemula nih awal-awal sosis kalian pakainya di event-event kayak gua aja nih saran dari dari gua ya karena buat ngejar reward event juga kan kayak gitu ya jadi jangan pakai semuanya lah intinya item item tuh ada timing timingnya yang harus kalian pakai ya dua kalian bisa join sekte peringkat satu atau peringkat dua tiga lah 123 lah tiga peringkat itu ya kenapa gua suruh saranin masuk join sekte peringkat-peringkat atas karena disana udah pasti banyak Sultan nah Sultan itu kalian bisa ambil bansosnya nih bansos bang butuh bansos ya kita tuh butuh bantuan ya yaitu berupa diamond kantong diamond ini penting banget nih apalagi kalau kalian peringkat satu sekte ya terus keuntungan dari peringkat satu sekte yaitu banyak benefitnya yang pertama tadi ya yang pertama farming diamond dan yang kedua kalian bisa menangin war sekte ini nah terus kalian bisa dapat token solforce buat gacha solforce terus ntar kalian bisa upgrade solforce kalian nah itu ya salah satu keuntungannya lah banyak lah kalau kalian mau join sekte-sekte peringkat atas itu saran dari gua ya intinya cuman buat bansos sama buat war kalian sih terus yang ketiga yaitu daily mission nah ini ya daily mission sekarang menurut gua lebih mudah dan lebih cepet sih sekarang kalau main solen tuh ya kalian 15 menit pun udah selesai sih dulu tuh sampai berjam-jam ya buat nyelesaian daily mission tuh berjam-jam cuy sekarang tuh gampang tuh kalian Sweep udah gini doang Sweepnya cuy terus web ini udah ya ini harus selesai ya setiap harinya daily mission itu harus selesai tidak boleh bolong karena sekarang daily mission udah gampang jadi kalian nggak ada alesan buat nggak daily Bang Bang gua nggak daily ya skip daily nggak bisa cuy nggak bisa ya kalian nggak bisa skip daily ini harus selesai daily karena gampang banget tuh sumpah sih gua enak banget sekarang solen tuh fiturnya dipermudah banget jadi sekarang gamenya ya lebih mudah sih menurut gua ya karena fiturnya itu gampang sekarang dulu susah sumpah dulu tuh harus ngulik beberapa fitur gitu ini caranya gimana ya caranya gimana sekarang gampang cuy di dalam sini juga daily mission cuy nih kayak attack of the train ini Sweep kayak gitu ya itu harus diselesaikan juga pokoknya jangan sampai kelewat daily daily mission karena itu penting banget ya Hai yang keempat yaitu pemilihan hero ya pemilihan hero ini kalian udah gua jelasin kemarin di video sebelumnya nanti gua cantumin link di deskripsi ya tentang video pemilihan hero jadi kayak gitu ya ya ini gua ngasih tahu di lineup pertama aja nih di lineup pertama kalian pemilihan hero nya yaitu dua DPS satu tank dan satu healer nah ini contohnya dua DPS yaitu Meng Hongchen ini di lineup gua ya sama Tangutong ini dua DPS terus satu healer ini healernya Tang ya dan satu tank nih tanknya disini gua pakai Swan Z ini gua hyperin yaitu hypernya Swan Z di video sebelumnya udah gua jelasin jelasin semua tentang apa itu hyper ya kan kenapa harus dua DPS satu tank satu healer udah gua jelasin semua terus lain apa-apa yang cocok untuk meta sekarang yaitu gua udah cantumin semua di video itu jadi gua nggak mau jelasin panjang lebar disini tentang hero kalian bisa ikutin aja ya di video sebelumnya Oke buat lineup terus yang kelima yang selanjutnya ini build masih banyak yang bingung tentang Bang build hero Bang build hero nah build hero tuh sebenarnya ya itu nyesuaiin sama level kalian sama event-event yang baru kalian ikutin kalau kalian masih awal-awal itu buildnya nggak mungkin udah kayak gini cuy jadi proses ya jadi proses nggak mungkin kalian udah punya full SSP kayak gini nggak mungkin jadi buat buat dia walau saran dari gua ya kalian pakai item apa aja yang kalian dapetin dari event contoh misalnya kalian cuman ada solbon SP atau solbon yang S atau solbon yang A nah udah kalian pakai aja di dalam kalian cuy pakai aja ya jadi nggak harus kalian nunggu misalnya gua belum punya solbon SSP Bang ah nggak gua pakai ah solbonnya jangan kayak gitu ya pakai aja solbon yang ada gitu contohnya kayak gitu ya jadi item-item itu menyesuaikan sama akun kalian kalau kalian bermain ya udah itemnya seadanya gitu pakai aja item yang ada di backpack kalian gitu terus kalau kalian bingung soal posisi posisi item Nah itu gua udah sering nge-review nge-review akun viewers nah kalian tinggal liatin aja disitu nih itemnya apa aja nih dipakai di viewersnya Bang Raffi nih kalian bisa ikutin tuh viewers gue tuh banyak yang power udah tinggi-tinggi Nah itu kalian tinggal ikutin aja item yang mereka pakai misalnya bingung sama susunan headwipon Nah itu kalian bisa ikutin aja tuh susunan headwipon mereka atau kalian mau ikutin susunan headwipon gua nih bisa juga cuy enggak masalah ya nih nih gua udah bener ya susunan headwipon ya jadi kalian bisa ikutin juga kalau kalian mau ikutin punya gua Hai cuman banyak yang lebih sepuh jadi kalian bisa ikutin mereka juga ya bebas ya Jadi kalian kalau masih bingung kalian tinggal liatin aja cara gua ngerombak akun contoh Bang upgrade Immortal Herb kayak gimana kalian udah sering liat tuh di rompak akun tuh gua semuanya lengkap ya semua item gua upgrade Nah itu kalian bisa lihat upgrade-an viewers viewers gua tuh Oke itu makanya gua bikin konten rombak akun biar kalian tahu build-build hero yang bagus tuh kayak gimana kayak gitu ya Jadi kalian bisa ikutin aja mereka cuy misalnya kalian minggung ya Jadi gua nggak bisa jelasin panjang lebar takutnya nggak ngerti juga jadi kalian ini gua jelasin keintinya aja ya Nah gitu ya nih kalian item itu apa aja pakai lah yang ada di backpack contoh disini gua masih pakai SP tuh SP SP upgrade aja tuh udah full SP terus saran dari gua kalian pokoknya kalau punya item itu usahain unlock dulu-anlock dulu ya saran dari gua unlock dulu contoh kayak hadum iPhone ini kalian unlock dulu aja baru kalian upgrade Oke intinya kayak gitu ya Kenapa unlock karena kalian buat buka di handbook itu udah sering gua jelasin dulu ya kalau kalian udah ngikutin gua dari lama harusnya udah mengerti tapi kalau yang baru-baru banget main nih kalian pokoknya unlock item ini itu gua banyak yang belum ke-unlock juga sih tapi yaitu kalian unlock item dulu baru kalian upgrade ya guys ya itu saran dari gua ini masih banyak yang belum ke-unlock juga gua ya kargo berkomplik banget ya berkomplik banget jadi belum banyak item yang gua dapet cuy itu saran dari gua yang kelima tadi ya buat menyesuaikan item yang didapat Oke item apapun mau solbon A pakai aja cuy di support pakai aja mo solbon S pakai cuy Oke kayak gitu intinya ya jadi nggak usah nunggu kalian dapet item bagus dulu baru pakai terus kalau kalian mau melihat build hero build akun-akun kalian bisa tonton aja di konten gua yang rombak akun viewers itu udah gua jelasin semua atau kalian bisa lihat aja tanpa gua jelasin pun kalian udah lihat tuh item-item yang mereka pakai itu ya ini yang keenam kalian jangan sampai ketinggalan event ini penting banget nih event itu setiap tiga hari itu ganti jadi kalian jangan sampai ketinggalan event setiap tiga hari ganti inget aja ya tiga hari ganti tiga hari ganti ada dua hari ini dua hari beli doang nih ini ada event baru nih contoh di event baru gua langsung bahas di sini nih yang wajib dibeli di event tuh apa aja Bang biar kalian nggak boros diamond ya ini buat new player kalian bisa ikutin juga nah ini contoh ada event divine tool baru nah ini kalian bisa beli divine tool baru ini wajib beli nih terus kalian wajib beli yang SP udah sebenernya beli itu aja ini di event divine tool ya kalian bisa beli itu aja atau kalian punya banyak diamond bisa beli yang ini cuman dapatnya cuman 100 doang cuy dan kalian ngabisin banyak diamond jadi nggak worth it event divine tool ini cukup beli dua item aja atau satu item aja divine tool barunya udah ya Nah terus sisa itemnya kalian bisa dapet dari misi yang tadi yang gua bilang pakai sosis ya nih ini itemnya bisa buat ditukarin divine tool divine tool terbaru oke jadi kalian bisa beli di sini kalau kalian mau ambil divine tool tuh ya kan free player banget cuy mempermudah player banget nih tuh begitu ya kalian kalau mau ambil item kayak gitu aja bisa nyelesaikan misi dari event tersebut pokoknya kalau mau beli item itu beli item yang penting-penting aja item yang nggak penting skip contoh nih di event extended bone sekarang kan extended bone yang SSP yaudah kalian belinya yang SSP aja kalian masih baru main nih wajib beli yang SP juga kalau kalian baru main ya baru main ini wajib beli sih yang SP udah kalian belinya tiga item ini atau mau ditambahin item ini juga boleh tuh 1500 tuh 4 item 4 item udah cukup ya kalian nggak perlu beli yang ini nggak perlu beli semuanya ya pokoknya di event itu nggak perlu beli semua item beli item yang sekiranya kalian butuhkan aja Oke contoh kayak gini misalkan bermain butuh yang SP ya udah ambil cuy nggak usah ditahan-tahan ya terus yang item-item yang grade tingginya wajib dibeli ya grade tinggi di sini ya udah ini extended bone yang SSP itu grade yang paling tinggi di event tersebut jadi kalian wajib diambil kayak gitu aja ya terus login harian kayak gini juga penting nih login klaim login klaim ke sini nyelesaikan misi kayak gitu ya pokoknya kalian event-event itu jangan sampai terlewatkan dan di event itu bukan cuman satu ya eventnya event saluin tuh lumayan ada banyak ya di sini nih dikirin dibawah nickname kalian nih ada event juga banyak cuy nih kemarin ada event Master Force gua nggak bikin konten sengaja karena gua lagi nabung bahan-bahan ya buat next Master Force gua pengen top-up kayaknya deh biar gua dapetin benefit yang lebih banyak Oke ini yang terakhir nih yang paling terpenting yaitu save diamond hanya untuk event-event event terpenting ya maksudnya gimana Bang ya udah kalian bisa save domain kalian kalian memakainya untuk event-event yang penting aja itu ya diamond tuh penting banget jadi kalian jangan sampai kehabisan diamond sebelum ada event ya jadi jangan menghamburkan diamond misalkan beli-beli item di shop ini nah itu kalian kalau bisa jangan ya itu kalian bisa beli bisa sih disini kalian habisin diamond cuman nggak worth it banget paling buat beli kunci itu pun sekarang kunci gampang ngumpulin ya kalau gua biasanya nggak bisa ngumpulin diamond buat ini doang kalau di shop ya buat beli token ini tokennya buat apa Bang buat ini cuy tokennya buat ngumpulin diamond lagi gitu tokennya buat ngumpulin diamond lagi cuy nih dari sini jadi gitu ya gua diamond cuman dipakai buat event sama buat di shop tadi beli token kalau kunci sekarang gua udah jarang pakai tuh tuh kalian dapat 9000 diamond nah itu kalian jadi mengubah diamond diamond menjadi diamond gitu membeli diamond apalah gitulah gitu ya itu tips yang terakhir dari gua jadi kalian bisa ikutin aja tips-tips dari gua tapi kalau kalian ada saran lain boleh komen komentar ya itu kayaknya masih ada deh masih ada yang kelewat nih kayaknya gua ya apa udah semua ya kalau ada yang kelewat boleh ingetin gua aja guys soalnya ini yang gua catat segitu aja takutnya kalau kebanyakan kalian bingung gitu jadi ini beberapa tips ya tujuh tips-tips dari gua untuk pemula semoga dapat dimengerti buat kalian pemula-pemula yang bermain saulen ya game saulen ini kalau kalian masih kehalang bahasa nih ini kan sekarang pakai bahasa Cina nih jadi kalian bisa translate aja terangkat ada di sini cuy Hai ada di sini ya translate nya jadi kalian bisa translate aja misalnya minggung kalau kalian bingung gitu kalian tinggal translate aja sekarang lebih mudah jadi segitu aja ya mungkin untuk hari ini kalau misalnya ada pembahasan yang masih kurang jelas kalian boleh tanya aja kalau mau komentar ya atau nanti gua buat part 2 nya kalau untuk hari ini cukup sekian saja oke terima kasih yang udah nonton sampai hari untuk kalian jangan lupa untuk di like share komen dan di subscribe ke channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapat menerima update terbaru dari channel ini saya Raffi Dazali pamitkan diri good bye salam gamers